Pengen ngomong ke cecenya, ya. Ha, ini tuh Citi, ya. Ini cintin, ya. Ini cintin, lihatlah adik kamu. Dia nggak berdosa. Baik, selamat siang, Tribuners. Bersama saya, Daniela Nrianda Manik pada program wawancara khusus yang kali ini kita akan berbincang-bincang dan mewawancarai seorang wanita asal Karawang yang baru saja tiba dari Taiwan. Dan informasinya dan berita yang dibawanya dari sana cukup viral karena diketahui dan dikabarkan ibu ini yang bernama Citi membawa anak dari majikannya. Nah, seperti apa informasi lebih lengkapnya? Kami sudah terhubung dengan ibu Citi di Karawang. Halo, selamat siang, ibu. Ya, siang. Oke, baik. Ibu, boleh diceritakan? Kita langsung kepada poin-poinnya, ibu. Boleh diceritakan informasi yang kami terima bahwa Ibu Citi ini membawa anak dari majikan dari ibu tempat bekerja di Taiwan. Seperti apa, ibu? Kronologinya, ibu? Ya, awalnya sih mau putus kontrak. Tiga bulan mau putus kontrak, kita diwajibkan kan lapor, bos. Saya lapor, bos saya mau pulang, mau putus kontrak. Dan kayak begini, kenapa kok nggak sambung lagi? Nggak bos, nggak bisa. Soalnya anak-anak saya kan masih ada dikit, 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 dikit. Kayak gitu. Oke. Terus, dari situlah dia sibuk nyari peganti dia sama anak kaburan. Udah tujuh anak kaburan, satu pun nggak ada yang cocok. Mana dia yang sakit, titiknya. Baik. Bu, supaya masyarakat ataupun tribuners yang mendengarkan tayangan ini tidak salah mengertikan. Dikhawatirkan ini apa ya, dituduh sebagai membawa secara pencurian dan sebagainya. Nah, sebenarnya, bu, kalau untuk membawa anak di bawah umur, saya boleh tahu umur anak ini berapa, bu? 26 sekarang. Oh, sudah 26 tahun. Oke. Baik. Bagaimana dengan dokumen-dokumen penerbangannya, bu? Pasti memerlukan paspor dan sebagainya identitas-identitas. Seperti apa, bu? Berapa lama ibu mempersiapkan ini dan dari mana ibu mendapatkan dokumen-dokumen tersebut? Dari bos. Oke, dari bos. Artinya dari orang tua dari anak ini langsung ya? Oke. Ya, baik. Artinya, kedua, oh, mohon maaf, apakah orang tuanya masih lengkap, bu? Yang sayang sama dia kan bapaknya sudah meninggal dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Oke. Baik. Artinya, dia saat ini tinggal bersama ibunya selama ini. Sama ibunya dan bersama ibu Siti. Seperti itu. Waktu saya bawa ke Indonesia, bapaknya masih ada. Oke. Setelah saya di Indonesia dua tahun, bapaknya sudah meninggal. Oke. Artinya, anak ini sudah berapa lama di Indonesia bersama ibu? Empat tahun. Sudah empat tahun di Indonesia? Empat tahun lebih. Selama empat tahun ini belum pernah pulang lagi ke Taiwan? Belum. Oke. Bu, seberapa optimis ibu untuk merawat anak ini ibu? Dan bagaimana cara menghidupinya? Bagaimana cara membiayai dan membesarkannya? Seperti apa optimis ibu? Ya, segala rupanya saya lakuin. Iya. Jualan. Apa kegiatan ibu-ibu saat ini? Jualan. Jualan apa ibu? Sembako. Oh, sembako. Di depan rumah seperti itu ya ibu ya? Iya. Mohon maaf. Apakah ibu sudah menikah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak juga? Sudah. Sudah. Bagaimana tanggapan dari anak tiga? Anak tiga. Anak tiga. Artinya semasa ibu di Taiwan memang sudah meninggalkan anak dan suami seperti itu ibu? Iya. Oke. Baik. Bagaimana tanggapan dari anak-anak ibu dan pihak keluarga khususnya pihak keluarga inti ibu dengan kehadiran dari anak ini? Menerima. Menerima. Apalagi yang anak kecil dia nggak mau jauh sama ini. Dia kan panggilnya AA. Oke AA ya. Oke. Bu, informasinya semenjak anak ini bersama ibu mengalami perkembangan-perkembangan kesehatan yang lebih baik. Iya. Menjadi lebih baik. Sebenarnya informasi juga yang kami terima bahwa anak ini atau ibu berada dalam keluarga si anak ini selama 6 tahun ya ibu ya? Iya. Selama 6 tahun menjagainnya. Pertama kali ibu menemukan dan bertemu dengan anak ini. Bagaimana sebenarnya kondisi kesehatannya ibu? Jalan pun ya nggak sebagus sekarang. terus kayak punya penyakit kuning gitu. Kulitnya kuning. Oke. Tapi sekarang oke. Apa yang ibu lakukan? Ya semestinya ngejaga ke anak. Ibu ke anak. Mungkin ada sentuhan-sentuhan atau latihan-latihan yang ibu berikan secara khusus? Seperti apa bu? Boleh dibagikan? Diceritakan? Ya kalau itu pagi mesti pagi jalan ke gunung turun gunung kayak gitu. kalau sore sama selama 6 tahun. Selama 6 tahun di Taiwan? Iya. Oke. Dan itu atas sepengetahuan dari orang tuanya? Ya tahu cuman dia nggak kita nggak sehari full sama bos. Cuman kebanyakan saya berdua amat. Baik. Bu seperti apa sih yang ibu lihat kasih sayang dari ibunya kepada anak ini selama di Taiwan? Nggak bisa diceritain. Nggak mungkin saya bawa ke sini. Ya pokoknya nggak diceritain. Ayahnya percaya ke saya itu berarti kan ada sesuatu. Ya. Apakah dia punya saudara bu? Punya. Ada berapa bu? Oh dia punya kakaknya satu orang. Seperti apa? Kalau perlakuan kakaknya kepada adiknya sendiri seperti apa bu? Yang ibu lihat? Yang ibu lihat? Nggak suka. Oke. Baik. Karena keterbatasan ya. Kata keterbatasan yang dimiliki oleh adiknya ya. Ya. Mungkin dia malu kali. Oke. kegiatan ibu dari anak ini selama di Taiwan? Kan ibu Ibu Siti yang merawat. Nah. Kalau ibu kandungnya sendiri apa bu? Kegiatan di Taiwan? Nggak tahu. Kita nggak biarpun dia belum pisah tapi kita nggak satu rumah. Oh tidak satu rumah. Jadi artinya ibu dengan anak ini full bersama selama di Thailand. Tanpa 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 campur tangan orang. Orang tuanya langsung tidak campur tangan? Tidak. Sama sekali? Iya. Untuk pembiayaan seperti apa bu? Awal. Awal dia ada yang ada kasih. Oke. Baik. Selama enam tahun apakah apa ya jasa ibu jeripayah ibu itu dari segi pembayarannya tetap diberikan secara tepat waktu dari pihak orang tua? Di sini apa di Taiwan. Di Taiwan? Kalau di Taiwan iya bagus. Oke. Bagus ya. Artinya ibu diperlakukan secara bagus digaji dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan seperti itu ya bu? Iya. Oke. Nah setelah anak ini ibu bawa empat tahun yang lalu ke Indonesia seperti apa bu untuk menafkahi anak ini? Dari orang tuanya? Awal pulang waktu masih ada bapaknya itu masih normal masih masih sering nah setelah bapaknya itu nggak ada yaudah nggak nggak ada lagi. Berarti ibu menilai kalau orang tua kandungnya dalam hal ini adalah ibu ibu kandungnya sama sekali tidak memperhatikan anak ini ibu ya? Selama empat tahun di sini satu kali pun nggak ada telepon bisa cek tidak ada telepon saya saya selalu kirim keseharian dia apa nggak pernah dilihat nggak pernah dilihat kalau saya boleh tahu usia berapa sih bu orang tuanya atau ibunya? 50 lebih 50 lebih dengan kondisi bekerja bu ya? Iya bekerja oke berarti apakah anak ini atau ibu kandungnya ini lebih mementingkan hobi atau pekerjaannya mungkin bu lebih fokus kepada pekerjaan iya seperti apa bu kira-kira fokus-fokusnya mungkin lebih sayang pada pekerjaan lebih sayang pada apa hewan lebih sayang pada hewan hewan peliharaan oke siap baik-baik oke sampai kapan bu anak ini akan bersama ibu? tahu kemarin ada kita lagi apa ini katanya kemungkinan dibawa sangat kuat tapi lihat ini nggak saya nggak nggak kuat kalau harus dia pulang oke bu kita bu mau tahu nih bu awal 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 kali pertama kali ibu berangkat ke Taiwan sebagai tenaga kerja apakah memang langsung diterima dan langsung mengasuh anak ini atau seperti apa bu awal kali bisa diceritakan langsung langsung jaga dia langsung menjaganya ya bu itu melalui agen atau pribadi-pribadi agen resmi agen resmi oke tentunya dari Indonesia sebelum ibu berangkat ke Taiwan kalau dari agen resmi akan diceritakan akan apa yang akan dilakukan di sana apakah memberesin rumah dan sebagainya nah apa bu apa yang dilakukan apa informasi yang ibu terima jaga anak jaga anak jaga anak dengan kondisi seperti apa di dalam bisa jaga anak iya diceritakan seperti ini oke oke bu awal-awal bertemu itu kan ibu tadi mengatakan tidak bisa berjalan ya tidak bisa berjalan kulitnya ya bisa berjalan cuma ya enggak inilah gak sekarang ini tidak seperti sekarang oke nah bagaimana sih bu anak ini pertama kali dengan ibu senyaman apa dia pertama kali bersama ibu dan sampai sekarang itu seperti apa bu perlakuan-perlakuan dari anak ini kepada ibu Siti yang membuat ibu mungkin semakin sayang gitu kalau dia ditinggal ya beda poremnya tapi kalau saya datang ya dia ceria oke dari situ apakah untuk berbicara untuk beberapa kata dia bisa bu atau dia dari lahir gak bisa bicara tidak bisa berbicara mungkin sentuhan-sentuhan atau sorot mata seperti itu gimana bu kepada ibu iya ada kelihatan kelihatan senang ya nyaman ya iya oke baik selama di Taiwan apakah anak ini dimasukkan dalam kalau di Indonesia ada sekolah luar biasa ya apakah di Taiwan dia mendapatkan masuk ke dalam sekolah luar biasa itu bu ya berkebutuhan khusus masuk masuk untuk di Indonesia sendiri seperti apa bu di Indonesia enggak oh tidak jadi artinya ini ibu fokus untuk merawat dia ya sampai kapannya ibu belum tahu ya belum tahu dan ibu apakah ibu siap kalau misalkan anak ini akhirnya kembali ke negaranya ke pangkuan ibunya ibu kandungnya enggak siap kenapa bu enggak tahu pokoknya tahu ceritanya tahu ceritanya iya mungkin dulu kan pembantunya bukan saya aja banyak mungkin kalau yang pernah kerja disitu yang bisa lihat tahu lah karakter dari rumah itu bisa diberitahu apa yang menurut ibu yang sangat-sangat tidak normal atau sangat-sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan apakah ada satu saja yang mungkin itu tidak normal menurut ibu dulu ya bukan saya ngada-ngada dari mulutku masih dia kecil gitu cuman papahnya yang rawat dia dari kecil papahnya dari dia bayi papahnya jaga mereka dua orang enggak enggak suka sampai papahnya meninggal iya oke oke baik bagaimana untuk aktivitas sehari-harinya bu apakah misalkan seperti mandi mohon maaf buang air itu seperti apa bu saya yang ngatur dia jadi dia enggak bakal bilang dia enggak bakal ngomong kalau dia mau ke 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 apa dia enggak enggak ngomong sama sekali yang yang ini kita oke dari pihak pemerintah setempat kabupaten karawang dan pemerintah Indonesia mungkin ya seperti apa tanggapan atas kehadiran anak ini yang latar belakang dari luar negeri ibu bawa ke sini dengan persetujuan dari orang tuanya dan sepekan tahun orang tuanya seperti apa tanggapan dari pemerintah setempat ibu ya mereka menerima menerima apakah ibu berencana untuk memperbaharui dokumen-dokumen dari anak ini kalau bisa ada yang bantu ya pengen tetap di sini tetap di sini apakah ibu berkeinginan anak ini bisa masuk dalam kartu keluarga ibu juga mau ya jika memungkinkan iya oke artinya ibu berharap itu ada ya artinya ibu sudah sangat-sangat menyayangi dan menganggap ini adalah anak ibu sendiri ya iya iya 6 tahun cuman ada yang ini ya apa digarisbawahi lagi saya miralin ini bukan karena uang baik bukan karena saya kemarin itu dia masuk rumah sakit saya bingung oke kapan bu masuk rumah sakitnya bu udah 2 minggu yang lalu makanya saya spiral ini gara-gara dia sakit saya masukin ke tiktok itu pun saya tanpa sengaja bukan saya apa sengaja saya piralin bukan ya berapa biaya yang ibu habiskan ya alhamdulillah sih gak sebesar itu akhirnya akhirnya ada yang membantu dan meringan tangan untuk membantu ibu seperti itu mama yang selalu bantu oh gitu boleh boleh di ya dimana bu di Taiwan dia di Taiwan dia rela 15 tahun gak pulang ya untuk anak dan cucunya itu mama ibu sendiri ya iya oke sampai sekarang masih di Taiwan oke dia selalu bantu saya ibu harus membawa anak ini ke rumah sakit 2 minggu yang lalu apa keluhannya bu dia kejang kejang oke berapa lama bu dirawat nyep-nyep penyakit kencang kalau gak minum obat oke 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam artinya beberapa waktu itu sempat kencang karena telat ya bu ya untuk mengkonsumsi obat ya atau seperti apa bu dosis dia sudah kurang dia harus tambah dosis ya kalau kurang kayak gitu juga oke baik kalau dosisnya obatnya kurang dia kejang juga artinya untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan anak ini ibu juga sudah paham ya cukup cukup memahami apa-apa kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan dari anak ini seperti itu ibu iya 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 oke nah ibu terkait dengan kesehatan-kesehatan yang tadi sempat dibawa ke rumah sakit akhirnya ibu mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan ya tidak bukan bukan untuk meminta belas kasihan orang untuk memberikan uang kepada ibu nah ibu hanya hanya butuh tempat mencurahkan seperti itu bu ya di media sosial iya betul dan akhirnya cukup rame ya rame dibahas oleh warga net seperti itu bu iya sampai ke Australia dan Amerika juga dia menganggapin oke apa tanggapan dari orang-orang yang dari media sosial sampai sampai ke handphone ibu seperti itu seperti apa tanggapan orang-orang kalau bisa jangan dikasihin mereka selalu bilang kayak gitu pertahankan udah di tangan yang benar kayak gitu cuman kata-kata itu mereka ya apakah anak ini sepengetahuan ibu pernah mendapatkan kekerasan secara fisik bu dari orang tuanya gak pernah kan selama ini kan papahnya yang sayang sama dia kalau ibunya oke baik nah seperti apa bu harapan ibu ke depannya di saat orang tuanya ya kita tidak tahu akan mungkin akan sadar dan merindukan anaknya seperti apa harapan ibu ya tolonglah telepon kasih apa nyanyiin kabar atau ini pun keluarga tidak tahu keluarga saya tidak tahu taunya kalau mereka tanya Siti kakaknya ada telepon iya ada mamanya ada suka nanya iya ada tapi gak ada boleh cek hp saya gak pernah saya hapus sedikit artinya ibu harus menyembunyikan kepedihan itu dari keluarga ibu sendiri seperti itu bu iya iya saya sendiri apa tujuannya bu kenapa ibu tidak mau membagikan ya mungkin membagikan membagikan rasa ini kepada pihak-pihak keluarga ibu untuk meringankan itulah saya apa cita-cita dan harapan ibu kepada anak ini kedepannya bu ya intinya ya semakin baik ya intinya pengen ngomong ke ceceknya lihatlah ada kamu dia gak berdosa gak apa-apa gak ngasih duit ibaratnya langsung angkat telepon saya ancaman saya itu itu buat dia mau ngangkat telepon saya tapi tidak mempan di lane saya saya suka ancam dia mau balikin adeknya dia gak mempan malah dia balik nyerang katanya oke balikin semua tapi yang udah dia kirim waktu itu pertama itu balikin semua itu kan kayak mustahil kan itulah ancaman itu ya dibalik dengan omongan ancaman itu masih ada masih ada tulisannya gak saya hafas oke baik bagaimana dengan siklus kehidupan dari anak ini bu maksudnya apakah tidurnya teratur dan seperti apa kesahariannya seperti apa bu bisa dibagikan mungkin ya kesahariannya ya yang saya lakukan di Taiwan kalau udah makan atau apa lihat TV tidur siang kayak gitu oke cuman ya bedanya gak sekolah aja tidak sekolah oke secara kasat mata ibu sudah menyampaikan tadi bahwa kesehatannya setelah ibu tangani lebih baik ya kesehatannya lebih baik apakah ibu juga secara rutin untuk melakukan kontrol kepada pihak-pihak medis untuk mengetahui sebagai seperti apa perkembangannya secara medis iya dia bagus dia bagus cuman ya itu penyakitnya harus minum obat tanpa minum obat dia gak bisa oke dalam setiap hari iya setiap hari minum obat oke artinya untuk memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulutnya itu tidak ada kendala bu ya gak ada apakah dia pernah mengekspresikan apa ya kesedihan atau amarahnya ibu ibu bisa memahami dan menerjemahkan enggak enggak apakah disana kalau dia kalau nangis itu kalau dia sakit aja nangis pun itu itu air mata oh iya tidak ada semacam suara-suara teriakan gitu ya gak ada tidak ada ya berarti ibu bisa menerjemahkan ya seperti apa kesedihan kesedihannya iya dan ibu tadi menyampaikan bahwa selama di Indonesia selama di rumah ibu dia tidak pernah lagi itu ya melakukan atau mengekspresikan kesedihan-kesedihan seperti itu enggak ada enggak ada oke ibu apakah masih punya rencana untuk bekerja di luar negeri ibu kemarin itu pas sebelum pilar saya mau medikal mau pergi lagi ketahuan ya ya ngomong ke keluarga ekonomi kan kayak gini saya pergi lagi biar yang bibi yang jaga dulu sementara biar sama saya juga ngusut disana bisa nyari kakaknya ini besoknya mau medikal kok viral gini yang gak jadi oke artinya belum ada dengan kebutuhan ekonomi yang mungkin menjadi bertambah bu ya artinya ibu memiliki keinginan untuk kembali bekerja di Taiwan seperti itu oke baik akhirnya setelah viral ibu mengurungkan niat untuk ke Taiwan iya karena yang kakak Faisal itu bilang jangan dulu kita selesaikan masalah di tidur oke ibu memiliki tiga orang anak iya dan ditambah satu ini apakah dengan usaha yang ibu jalani saat ini cukup dengan bertambahnya satu tanggungan ini ibu enggak enggak dibantu mama seperti itu berarti orang tua ibu masih secara rutin untuk memberikan bantuan seperti itu bu ya iya iya tidak ada kata keberatan dari orang tua yang bekerja di Taiwan tidak bu ya lebih baik dia disana ketimbang anaknya oh tapi orang tua ibu bekerjanya bukan di rumah orang tua anak ini ya bukan ya bukan dia jaga dulu jaga juga kayak gini cuman dia enggak bisa jalan dia sering ke Indonesia kalau dia keluarganya bagus dia sering datang kesini sama keluarganya kalau mama oke ibu mengatakan tadi di awal bahwa ada tujuh orang ya yang sudah mencoba untuk merawat anak ini ya bu iya anak kaburan disana bukan anak oke mencoba 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 merawat anak ini ya iya akhirnya tidak ada yang bertahan apakah itu ada dari Indonesia bu Indonesia semua Indonesia semua ya iya Indonesia semua dan itu tujuh itu apakah dalam satu tahun atau enggak bertahun-tahun tiga bulan tiga bulan sebelum saya mau pulang itu dicoba enggak ada yang tahan lama tidak ada yang tahan lama enggak enggak ada ibu tahu apa alasan dari ketujuh orang ini mungkin salah satunya aja apa yang membuat tidak kuat untuk apakah dari orang tua dari anak ini atau dari anak ini sendiri yang pergerakannya sangat terbatas tempatnya juga jauh dari kota oke kemungkinan kan mereka melihatnya kalau anaknya kalau dijaga baik baik banget pekerjaan itu enggak berat mungkin jauh juga soalnya jauh dari kota oke baik apa yang membuat ibu apa yang ada dalam benak dan hati ibu saat menetapkan saya akan merawat anak ini apa bu yang paling-paling membuat ibu apa ya yakin bisa dan mampu untuk merawat anak ini enggak tahu begitu aja jalan saya juga enggak tega beberapa tahun atau enam tahun dia tidak tidak disentuh oleh ibu kandungnya sendiri tidak dirawat oleh ibu kandungnya sendiri artinya apakah mereka masih dalam satu rumah bu beda beda rumah beda rumah oke beda rumah apakah ibu sebelum membawa ini ke Indonesia pernah terbersit atau terpikir untuk tetap di Taiwan karena ini berbeda rumah apakah ibu pernah terpikir tidak ke Indonesia tapi merawat anak ini tetap di negaranya enggak soalnya saya punya anak masih kecil oke siap artinya 4 tahun yang lalu anak ibu yang paling kecil usia berapa bu kelas 2 SD kelas 2 SD 4 tahun yang lalu artinya saat ini sudah masuk ke SMP ya bu ya SMP sudah mulai masuk SMP oke baik sebagai penutup apa yang bisa ibu sampaikan kepada orang-orang yang mungkin kita tidak bisa menutupi ada orang yang setuju ada orang yang tidak setuju dengan ibu membawa ini apa yang ibu sampaikan dan apa yang mungkin ibu sampaikan kepada pihak keluarga dari anak ini silahkan ibu buat netizen dulu ya ya ada yang bilang katanya kok saya dikirimin terus keluarganya juga telepon mulu saya tidak akan seperti ini saya banyak bukti kok saya banyak bukti kalau saya tidak banyak bukti saya tidak seberani ini itu intinya bukan karena uang kalau ibaratnya karena uang saya tidak bertahan yang 2 tahun itu tidak di transfer itu saja kepada keluarganya seperti apa bu yang kemungkinan menyaksikan tayangan ini kepada keluarganya ya tolonglah telepon biarpun sebulan sekali tanya kabar titik ini tiendensi yang titik oh cece amanah bapamu itu loh yang bikin berat pasti dia kasih pesan buat kekaknya untuk adeknya saya yakin itu pokoknya telepon angkat biar sebentar biar tidak suka juga angkat itu saja oke terima kasih Bu Siti untuk waktunya tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani setiap aktivitas khususnya untuk merawat dan membesarkan dari anak ini terima kasih Bu atas waktunya demikian tribuners untuk program wawancara khusus kami dengan Ibu Siti yang membawa anak dari majikannya untuk dirawat di tanah air saya Daniel Andrianda Manik sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati